Maka dari itu selain bekerja, kita wajib memancing rezeki dari langit atau dari sang pencipta. Bagaimana caranya? Hai sahabat semua, berjumpa lagi dengan saya Eli Mendartinian. Boleh memanggil saya bunda atau cuci, disesuaikan dengan umur saja yang penting kita bisa bersahabat di sini. Seperti yang sahabat ketahui, setiap manusia memiliki pekerjaan atau kegiatan. Karena manusia mempunyai kebutuhan hidup, baik itu makan, minum, tempat tinggal, pakaian, dan sebagainya. Dari setiap pekerjaan yang dilakukan manusia, akan menghasilkan pendapatan yang berbeda-beda. Dan di sini juga timbulnya perbedaan antara kaya dan miskin. Yang kaya tentu dengan pendapatan yang berlimpah, sedangkan yang miskin tentu dengan pendapatan yang pas-pasan saja. Nah, jadi kalau sudah begini, mau tahu bagaimana caranya untuk mendapatkan pendapatan yang berlimpah atau rezeki yang banyak? Maka dari itu selain bekerja, kita wajib memancing rezeki dari langit atau dari sang pencipta. Bagaimana caranya? Yang pertama, bersedekah. Rajin-rajinlah bersedekah, walaupun itu hanya sedikit, sesuai dengan kemampuan dan keikhlasan kita. Pernah mendengar pepatah, jangan menunggu kaya baru bersedekah. Dan menurut saya itu sangat benar. Karena semiskin-miskinnya kita, pasti ada orang yang lebih miskin lagi. Dan kita wajib bersedekah untuk orang yang lebih membutuhkan daripada diri kita sendiri. Dan percayalah, dari setiap sedekah yang kita keluarkan itu akan mendapatkan balasan dari sang pencipta. Namun ingat, bersedekah harus dengan terus ikhlas. Jangan karena berharap, oh akan mendapatkan balasan, maka saya harus bersedekah. Tidak begitu juga ya sahabat semua. Yang kedua, beramal atau berbuat baik. Apabila dalam kehidupan sehari-hari kita selalu berpikir baik, berbuat baik, dan berkata yang baik-baik, maka karma yang masuk ke dalam kehidupan kita juga yang baik-baik saja. Sahabat percaya, orang baik itu, walaupun rezeki belum datang, namun bencana sudah menjauhinya. Sebaliknya orang jahat, walaupun bencana belum datang, namun rezeki sudah menjauhinya. Dan coba sahabat tanya kepada diri sahabat sendiri, termasuk saya juga ya. Kapan terakhir kali kita berbuat baik, dan kebaikan apa yang sudah kita perbuat untuk kebutuhan orang banyak? Kalau sahabat tidak keberakan, silakan tulis komentar di bawah. Yang ketiga adalah bersyukur. Ini adalah satu hal yang paling penting. Setelah bersedekah dan berbuat baik, kita juga harus selalu bersyukur. Atau berterima kasih kepada sang pencipta. Bersyukur tidak hanya untuk mendapatkan harta yang banyak atau uang yang berlimpah, namun juga kita memiliki tubuh yang sehat, umur yang panjang, serta panca indera yang baik. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah ikhlas. Apabila kita sudah bersyukur, bersedekah, berbuat baik, serta berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, namun sang pencipta belum membahas kebaikan kita, maka kita harus ikhlas. Karena sesungguhnya, sang pencipta sangat menyukai hamba-hambanya yang ikhlas. Dalam hidup, apabila kita sudah sanggup dan bisa ikhlas, maka kita sudah mendapatkan level kebaikan yang tertinggi. Maksudnya di sini, level tertinggi dari segala kebaikan adalah ikhlas. Dan tidak semua orang bisa merasakan ikhlas. Bahkan mungkin termasuk saya juga ya, saya juga bukanlah orang yang sempurna, namun saya berusaha untuk menjadi baik. Nah, sahabat semua, demikian saja video dari saya. Di akhir kata saya mengucapkan terima kasih karena sudah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, share, serta subscribe channel Youtube saya. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Bye!